Intro Sebanyak 5.823 personel dari kepolisian daerah Bali dari tiap satuan wilayah dan Mabes Polri akan dikerahkan untuk mengamankan acara tahunan internasional yaitu pertemuan IMF dan Bank Dunia 2018 yang akan berlangsung di Nusa Dua Bali dari tanggal 8 hingga 14 Oktober 2018 mendatang Waka Polda Bali Brigjen Pol Iwayan Sunarta saat ditemui awak media Mabes Polri Jakarta di Polda Bali Denpasar menjelaskan simulasi pengamanan dilaksanakan melalui taktikal game yang melibatkan semua personil Tidak hanya melakukan pengamanan untuk tamu VVIP dan VIP saat berjalannya kegiatan Brigjen Pol Iwayan Sunarta mengatakan bahwa Polda Bali juga telah membentuk tim subsat gas untuk meningkatkan pengamanan di setiap wilayah lebih awal Selain itu pihak Polda Bali juga akan bekerjasama dengan Badan Intelijen Strategis TNI dan sejauh ini Polda Bali telah membentuk 9 satgas yang membidangi masalah intelijen Terkait dengan kesiapan khususnya Polda Bali dalam perangka pengamanan non-meeting IMF World Bank 2018 ini sudah sampai ke tingkat internasional kemarin saya juga sudah menyampaikan di hadapan Bapak Panglima TNI Bapak Kapolri di Mabes TNI dan saat ini Bapak Kapolri juga tadi menyinggung pada rakornas di PTK masing-masing institusi dari mulai BAS TNI PAS Pampres yang melaksanakan pengamanan VVIP terus Kodam 9 Udayana yang tugas terkait dengan pengamanan wilayah dan Polda Bali terkait dengan pengamanan VIP dari masing-masing institusi yang menyampaikan kesiapannya disitu ada kebersamaan sehingga Bapak Kapolri menyampaikan hasil koordinasi beliau dan sudah disepakati dengan Bapak Panglima TNI nanti akan membentuk satuan gabungan itu yang langsung nanti akan dipimpin oleh Kak Sumateri Dari Bali, Tim Liputan Triberata TV Salam Triberata Terima kasih telah menonton!